Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Penyelidikan Dugaan Korupsi Pembebasan Lahan Tol Bengkulu Tabak Penanjung tahun 2019-2020 naik ke tahap penyidikan. Karena tim penyidik Pitsus Kajati Bengkulu telah menemukan bukti kuat terjadinya perbuatan melawan hukum dalam kegiatan tersebut. Kajati Bengkulu Hered Jerman mengatakan, salah satu indikasi perbuatan melawan hukum dalam kegiatan pembebasan lahan tol Bengkulu tersebut yakni kelebihan pembayaran sejumlah item seperti BPHTB dan pembiayaan notaris, serta ganti rugi tanam tumbuh. Sementara dari 200 miliar rupiah dana yang telah dikucurkan pemerintah dalam pembebasan lahan tol Bengkulu, perhitungan sementara penyidik Pitsus Kajati Bengkulu ditemukan kerigian keuangan negara mencapai 6 miliar rupiah. Ternyata ada beberapa komponen yang seharusnya tidak dimasukkan di dalam komponen itu seperti misalnya BPHTB, kemudian apalagi biaya notaris, tapi ternyata dimasukkan di situ sehingga dana pemerintah yang seharusnya tidak mencairkan beberapa komponen itu ternyata bisa dicairkan juga sehingga pemerintah merasa ada kelebihan bayar di situ dan itu sudah dinikmati oleh masyarakat. Tim Liputan TPR Bungkulu melaporkan.